KABAR MENGEJUTKAN KALI INI, DATANG DARI PABRIKAN YAMAHA MOTOR Yaps, sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa Honda Beat masih menjadi momok, bagi skutik Yamaha Mio Series Pasalnya, jumlah penjualan Honda Beat tiap bulannya, dapat dibilang masih tinggi, daripada penjualan Yamaha Mio Bahkan, label motor sejuta umat, sudah melekat pada Honda Beat Tetapi, pabrikan Yamaha, sepertinya tidak menyerah begitu saja Terbukti, pabrikan Yamaha motor, akhirnya merombak total tampilan Yamaha Gear, dengan desain yang serba baru Seperti apa, tampilan terbaru dari Yamaha Gear tersebut? Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Yaps, kali ini wujud terbaru dari Yamaha Gear, benar-benar membuat kita semua sok Betapa tidak, Yamaha Gear yang kita kenal dengan desain futuristik dan sporty, kini diubah oleh pabrikan Yamaha, menjadi motor skutik kargo, atau skutik pengangkat barang Apakah ini pertanda, bahwa pabrikan Yamaha motor sudah lelah, dalam menghadapi gempuran Honda Beat Series? Yamaha Gear model terbaru ini, tersedia dalam 3 versi, yaitu versi Yamaha Gear BX50 Standard, Yamaha Gear versi BX50 N News Gear yang digunakan untuk pengiriman koran, dan Yamaha Gear versi BX50 S Parking Stand Ketiganya, memiliki beberapa perbedaan sesuai dengan peruntukannya Yamaha Gear BX50 Standard, memiliki kelengkapan dudukan karier di depan, atau di atas lampu utama dan belakang Keranjang yang dipasang di depan, bisa memudahkan orang untuk membawa barang belanjaan, atau muatan pribadi pengendara Yamaha Gear dengan model baru ini, memang terlihat sangat antik Hal tersebut, dapat dilihat dari penempatan headlamp di bagian bawah, dan lampu sein yang menempel di tiap sisinya Selain itu, skutik rival Honda Beat ini, hanya bisa dinaiki satu orang saja, karena motor ini, hanya dibekali satu jog tunggal untuk satu pengendara Untuk jantung pacunya, Yamaha Gear ini, menggendong mesin injeksi berkapasitas 49 cc, 4 tak, SOHC 3 katuk, silinder tunggal dan berpendingin cairan Mesin tersebut, mampu menghasilkan tenaga sebesar 4,3 hp, pada 8.500 rpm, dan torsi sebesar 4,11 N, pada 6.500 rpm Dengan mesin tersebut, Yamaha Gear ini sangat ramah untuk dipakai ibu-ibu berangkat ke pasar Untuk harga, Yamaha Gear model baru ini, dijual dengan harga lebih mahal dari Honda Beat, yaitu mulai dari 27 jutaan rupiah, hingga 29 jutaan rupiah Menurut kalian, dengan adanya ubahan Yamaha Gear ini, apakah pabrikan Honda Motor, juga bakal mengubah Honda Beat mereka menjadi Honda Beat Cargo? Silahkan, tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton channel Osi Oto, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton